Pemirsa warga Jalan Ikan Baung Bumiwaras Bandar Lampung digegerkan dengan pembunuhan sesama buruh rongsok pada Rabu 11 Oktober 2023 kemarin, sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Parah. Saksi mata Sofian, 29 tahun warga Tanjung Bintang, mengaku antara pelaku dan korban merupakan sesama buruh rongsok. Korban atas nama Sandi meninggal dunia setelah mendapat tusukan dari Hendrik, adik dari Hoirul yang sempat cekcok dengan korban. Selangkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Bayu Saputra Wartawan Tribun Lampung yang telah bergabung bersama kita. Rekan Bayu Saputra silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Rekan Yusina. Benar bahwasannya telah terjadi pembunuhan sesama pekerja rongsok yang berada di Jalan Ikan Baung, Kelurahan Bumiwaras, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 September 2023 pada pukul 11 WIB. Dijelaskan oleh Sopien yang merupakan saksi mata yang ini rekan kerja dari keduanya, bahwasannya sebelum cekcok antara pelaku dan korban ini mengaku mereka melakukan ribut kecil sehingga mengakibatkan berujung maut. Korban atas nama Sandi meninggal dunia setelah mendapat tusukan dari Henry, adik dari Kohedo yang sempat cekcok dengan korban. Pihaknya sempat merasa kaget dengan peristiwa tersebut hingga akhirnya tempat rongsokan yang ada di Kecamatan Bumiwaras itu tutup. Dan tak selang lama, Polresta Bandar Lampung melalui kasus reskrim Polresta Bandar Lampung komponenis Arya Putra mengatakan pihaknya telah mengamankan pelaku pembunuhan dan pihaknya telah mengidentifikasi dan saat ini pelaku telah diamankan di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan, kemudian lagi berdasarkan keterangan dari saksi mata bahwasannya keduanya ribut atau cekcok terkait muatan rongsok tersebut yang tidak akhirnya berujung maut. Begitu rekan Destina kembali ke studio. Baik, rekan Bayusa Putra Wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama kasus tereskrim Polresta Bandar Lampung komponenis Arya Putra. Saya dapat laporan dari kanditsir sepolsek TBS, informasinya ada dugaan anirat yang menyebabkan meninggal dan kemudian pelakunya sudah diamankan. Saat ini kasus itu sudah diproses oleh polsek TBS. Untuk peluang satu diamankan. Pendidikan kita nanti bisa dikonfirmasi polsek TBS, maka polsek TBS akan melakukan diversifis. Beberapa yang ada di TKP, seharusnya TKP diamankan. Jadi belum bisa dapat informasi, sudah diamankan oleh polsek TBS. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.